Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan Diva dan Pupus Kali ini Diva akan mengajak teman-teman untuk belajar membaca Wow asik, aku mau belajar membaca, belajar membaca Bagaimana teman-teman, apakah kalian sudah siap belajar membaca? Iya, ayo Ups, tapi sebelum kita mulai Apakah teman-teman masih ingat huruf-huruf latin? Masih dong Huruf-huruf tersebut akan kita gunakan untuk merangkai kata yang akan kita baca Baiklah, ayo kita lihat dan baca sama-sama huruf tersebut Ayo, ayo Ayo, ayo K K K Ha Y K K K L M M O B E F S A S S A U V W X Y Z Z Alhamdulillah kita sudah menghafalkan huruf-huruf tersebut Oh iya Kita juga harus tahu Kalau huruf latin dibagi menjadi dua macam Yaitu Huruf vokal atau huruf hidup Dan huruf konsonan atau huruf mati Huruf kok ada yang hidup dan mati sih? Iya Pus Kalau begitu Coba kita lihat dan baca huruf-huruf yang termasuk dalam huruf vokal Atau huruf hidup berikut ini A I U E U U U Jadi Huruf vokal cuma ada lima huruf Teman-teman tahu kan huruf-huruf yang tersisa? Huruf-huruf yang tersisa adalah huruf konsonan atau huruf mati Ayo kita lihat dan baca sama-sama huruf konsonan berikut Ayo 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 B G B F G G H G G K K L L M M M K K K K K K K K T T V W W S Y Z Alhamdulillah Sekarang kita sudah tahu perbedaan antara huruf vokal atau huruf hidup dan huruf konsonan atau huruf mati Kedua macam huruf tersebut harus teman-teman hafalkan supaya belajar membaca kita lancar Jangan sampai lupa ya Tepuk V Sejujurnya Sejujurnya Sejujurnya